Golok maut jelit tiga. Orang-orang gagah di sekitar ramai berseru kaget. Beberapa puluh bayangan orang secepat kilat sudah menyerbu ke arah jatuhnya mustika merah tadi. Sementara itu, si iblis wajah singa ketika pinggangnya merasa kendur, segera mengetahui gelagat tidak baik. Dengan cepat ia menyambar mustika merah yang jatuh itu dengan tangannya, tetapi sudah tidak berhasil dan mustika itu sudah menggeliding sejauh setumbak lebih. Ia berteriak-teriak dengan sangat kalapnya, matanya cuma dapat menyaksikan beberapa puluh bayangan yang sedang menerjang ke arah benda pusaka tersebut. Dalam keadaan cemas, si iblis mengeluarkan serangannya dengan sepenuh tenaganya. Serangan itu sangat hebat sekali, mungkin dapat menggempur batu bay asir sampai pecah berkeping-keping. Setelah mengenai sasarnya, lantas terdengar suara jeritan mengerikan. Sepuluh orang yang mengerumun tadi sebagian rubuh di tanah dan sisanya terpental mundur. Oleh karena terdampar oleh serangan yang dasyat tadi, mustika merah tadi juga turut berterbangan di tengah udara bersama-sama batu-batu kecil dan debu. Ketika si iblis wajah singa itu melayang menyambar benda pusaka tersebut, mendadak kelihatan muncul satu bayangan putih. Secepat kilat sudah pindah tangan ke dalam tangan bayangan putih tadi. Semua orang-orang gagah di sekitar tempat itu kembali perdengarkan suaranya yang gemuruh. Bayangan putih tadi ternyata adalah ketua dari Pek Leng Hue Chin Bienio. Dengan metu beringas dan rambut berdiri dengan gusarnya, si iblis wajah singa itu membentak Chin Bienio. Lekas bawa kemari. Chin Bienio dengan tingkah lakunya yang centi lantas menjawab sambil ketawa terkekeh-kekeh. Apa yang harus aku serahkan padamu? Sepasang matanya si iblis wajah singa kelihatan mendelik. Mengingat persahabatan dengan suamimu almarhum, mustika itukah serahkan saja kepada secara baik-baik, tidak nanti akan menyusahkan dirimu. Kalau tidak, heh, heh, orang tua baju ungu dan itu orang tua berpakaian seperti Wan Kwee, kedua-duanya lantas maju berbareng, berdiri di kedua sisinya Chin Bienio. Selain daripada itu, nona baju merah dan beberapa pembantuannya Chin Bienio yang terhitung kuat-kuat juga pada maju dan berdiri di belakangnya Chin Bienio. Iblis wajah singa itu saking gusarnya lantas tertawa sambil bergelak-gelak. Heh, heh, pangcu dari Chien Pang Libun Hao dan pangcu dari Bansiu Pang, Tio Fan. Kalian berdua sudah tidak ingat tali persahabatan kita pada 20 tahun berselang. Berani membantu wanita genit ini bermusuhan dengan Lohu. Bagus, bagus. Lohu kepingin tahu sampai di mana kepandainya kedua pangcu dan Huo Tio ini. Libun Hao dan Tio Fan ketika mendengar si iblis menyebutkan tali persahabatan 20 tahun berselang, wajah lantas pada berubah seketika. Selagi hendak menjawab. Chin Bienio sudah menjawab dengan suaranya yang dingin. Kau si iblis wajah singa ada mempunyai apa yang berarti rasa genit, kamu mau kembalikan atau tidak? Kalau tidak bagaimana? Si iblis wajah singa, yang dalam golongan hitam terkenal sebagai orang paling kejam dan ganas, bagaimana mau mengerti diperlakukan sedemikian rupa oleh Chin Bienio? Maka ia lantas mengeram hebat, dengan kecepatan kilat ia sudah melancarkan serangan secara bertubi-tubi. Chin Bienio juga bukan sebangsa orang lemah, meski diserang secara tiba-tiba namun masih berhasil menyingkirkan diri, tapi biar bagaimana kepandainya masih kalah setingkat dengan si iblis wajah singa itu, maka tangannya sudah terkena serangannya si iblis, dan mustika yang tergenggam dalam tangannya lantas melesat keluar. Selagi si iblis hendak menyambar mustika itu, kedua pangcu sudah mengeluarkan serangan dengan berbareng. Iblis wajah singa yang terdampar oleh anginnya serangan tersebut, lantas mundur tiga tindak. Pada saat itu, dirinya Yo Chie Cong yang menggeletak di tanah dan sudah hampir dilupakan oleh semua orang, oleh karena sudah minum obat mujarabnya Tian San Leong Li, setelah mengasoh. Sekian lamanya, perlahan-lahan sudah siuman kembali, seolah-olah orang yang baru bangun dari tidurnya, ia coba merayap bangun dengan badan masih sempoyongan. Baru saja ia merayap bangun, sebuah benda merah sudah menyambar di depan mukanya. Dalam keadaan habis terluka parah dan seluruh kekuatan dan semangatnya masih belum pulih kembali, sudah tentu ia tidak mampu berkelit untuk menghindarkan meluncurnya benda merah itu, maka ia lantas membuka mulutnya hendak berseru. Dan selagi ia pentang mulutnya, mustika itu dengan tepat telah masuk ke dalam mulutnya dan terus masuk ke dalam perutnya melalui tenggorokan. Ia lantas berdiri melongo. Suara seruan kaget terdengar riuh dari empat penjuru. Banyak orang lari menuju ke arah dirinya. Yo Chie Cong merasa agak khawatir, karena saat itu keadaannya masih sangat payah, angkat kaki saja masih dirasakan sangat berat. Jika para jago itu hendak mengambil tindakan kepada dirinya, ia cuma bisa mandah digebuk tanpa melawan. Coba saja pikir, para jago itu memerlukan datang ke tempat itu, maksudnya ialah hendak merebut benda pusaka alam yang merupakan benda mucijat bagi orang-orang dari dunia persilatan. Dan sekarang benda itu telah masuk ke dalam perutnya seorang pemuda yang bersikap dingin serta belum terkenal namanya itu. Bagaimana mereka mau mengerti apa lagi ketika dalam pertempuran merebut benda pusaka dari badannya makhluk aneh guliong kau tadi, sudah banyak jiwa telah melayang. Para jago dari dunia persilatan itu, lantas mengurung rapat dirinya Yo Chie Cong. Hampir setiap orang memperlihatkan wajahnya yang gusar, ada juga yang merasa mengiri terhadap anak muda yang tidak dikenal itu. Tapi semua rupanya sudah menjadi takdir Tuhan, Yo Chie Cong yang datang hanya tertarik oleh perasaan kepingin tahu, sedikit pun tidak bermaksud untuk turut ambil bagian dalam perebutan benda pusaka itu, namun benda pusaka dari alam itu sudah ditakdirkan siapa yang harus memiliki, maka dengan tanpa diminta, benda itu telah meluncur sendiri ke dalam mulutnya. Dengan sikapnya yang kaku dingin, Yo Chie Cong mengawasi orang-orang itu dengan perasaan kaget dan terheran-heran. Kalau kedua pangcu dan ketua dari Pek Leng Hue tadi tangan terhadap dirinya, itu karena disebabkan soal mengenai asal-usul dirinya. Tapi kelakuan orang-orang yang terdiri dari jago-jago dari rimba persilatan, sesungguhnya sangat mengherankan mereka yang menyaksikan. Ternyata Yo Chie Cong masih belum tahu bahwa mustika yang masuk ke dalam mulutnya tadi adalah benda pusaka alam yang dibuat perebutan oleh orang-orang gagah itu dengan pertaruhkan jiwanya. Tadi jiwanya hampir saja melayang, karena dirinya dicurigai sebagai muridnya Yo Chie Hoan, pangcu dari Kam Lopang yang terkenal pada 20 tahun berselang. Untung perbuatannya ketiga orang jahat tadi keburu dicegah oleh Tian San Leong Li, sehingga dirinya terhindar dari kematian. Tetapi sekarang, benda pusaka yang dibuat perebutan itu telah masuk ke dalam perutnya, ini sangat runya menjadinya. Kalau benar seperti apa yang diduga oleh Chin Bien Yo dan kedua pangcu itu, bahwa anak muda ini ada hubungannya dengan golok maut, jika dibiarkan dirinya mendapat kekuatan tenaga demikian hebatnya, akibatnya tentu ada bencana bagi dunia rimba persilatan. Maka pada saat itu, di antara orang-orang yang mengurung dirinya Yo Chie Chong, adalah Li Bun Hao Pangcu Chie Ian Pang, Tio Fan Pangcu dari Bansiu Pang dan Chin Bian Nima ketua dari Pek Leng Hwe, yang nampak paling gelisah. Pada saat itu seorang tua berewokan dengan gigi bercaling telah menerobos keluar dari antara orang-orang banyak, mulutnya memperdengarkan suara ketawanya yang mirip dengan suara iblis. Orang tua itu telah mengawasi orang banyak itu sejenak, lalu berkata, bocah ini akanku bawa. Siapa yang mengenal gelagat, lekas minggir. Semua orang terkejut mendengar perkataan itu, ternyata orang yang mengeluarkan perkataan tersebut adalah si iblis wajah singa yang sangat buas itu. Mustika dari Guliong kau sudah masuk ke dalam perutnya si pemuda yang bersikap dingin itu. Entah apa maksudnya orang tua itu hendak membawa anak muda tersebut. Sementara Yo Chie Chong yang mendengar perkataan si iblis, kedua matanya lantas merah beringas, ia berkata sambil kertak gigi. Dengan hak apa kau hendak membawa aku pergi? Bocah, aku si orang tua telah menaksir kau ada mempunyai bakat yang luar biasa untuk menjadi seorang gagah yang terkuat di dalam rimba persilatan, maka aku mempunyai maksud hendak menjadikan kau muridku. Ini sebetulnya ada keberuntunganmu. Apakah kau tidak suka kata si iblis wajah singa sambil perdengarkan suara ketawanya yang aneh? Maksud baikmu aku ucapkan terima kasih, sayang aku tidak mempunyai peruntungan untuk menjadi muridmu, demikian Yo Chie Chong menjawab sambil ketawa dingin. Orang-orang yang ada di situ, mendengar tanya jawab kedua orang itu, ramai kasak kusuk. Pada umumnya mereka berpendapat bahwa iblis tua itu karena sudah tidak mempunyai harapan mendapatkan mustika dari guliong kau, maka latas timbul pikirannya hendak mengambil pemuda itu sebagai muridnya. Bocah, kau boleh pikir biar mateng dulu. Aku si orang tua sebenarnya belum pernah menerima murid, tetapi hari ini buat kau aku kecualikan. Maka ini adalah peruntunganmu yang bagus. Tadi sudah ku katakan, bahwa maksud baikmu itu hanya aku bisa mengucapkan terima kasih, maka kecuali itu sebetulnya tidak perlu lagi. Bocah, perkataanku ada merupakan hukum. Kau tidak suka juga harus suka. Memaksa orang jadi murid, sesungguhnya merupakan suatu hal yang langka dalam merimba persilatan. Bocah, kau berani menentang maksudku. Sesungguhnya kau tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, hi, hi. Habis kau mau apa tanya Yo Chie Cong Jengkel, ia merasa tidak puas dengan caranya si iblis wajah singa memaksa orang menjadi muridnya. Setan Cilik, kau mau atau tidak tidak? Iblis itu lantas perdengarkan suaranya yang menyeramkan. Setan Cilik. Kalau kau tidak mau ikut aku, sekalipun kau mempunyai jiwa yang hidup seratus kali, juga akan binasa di tepi danau ini. Tahukah kau, sudah berapa banyak orang yang menginginkan dirimu? Yo Chie Cong terkejut, lalu berpaling dan dengan mati gemas ia mengawasi si wanita baju putih dan dua orang tua yang tadi telah turun tangan keji terhadap dirinya. Ketika matanya berbentrokan dengan matanya si gadis baju merah yang berdirinya di sampingnya Chin Bienio, hatinya merasa berdebar, tetapi dengan cepat ia lantas mengalihkan pandangannya ke arah si iblis kemudian berkata padanya. Hidup atau mati adalah urusanku sendiri, tidak perlu kau turut capaikan hati, setan Cilik, tetapi sekarang kau tidak dapat berbuat menurut kehendakmu sendiri, saat itu tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin. Si iblis wajah singa itu lalu berpaling dan mencari orangnya yang ketawa tadi, orang itu ternyata adalah Chin Bienio, ketua dari Pek Leng Hue. Si iblis lantas menegur dengan suara bengis. Chin Bienio, kau jangan berbuat dengan tidak melihat gelagat. Wanita centil itu tertawa terkekeh-kekeh dan kemudian maju tiga tindak ke arah si iblis wajah singa, matanya yang genit mengerling dan mulutnya masih memperdengarkan ketawanya yang dingin. Yo, apa artinya tidak kenal gelagat? Jawabnya. Aku juga ada mempunyai maksud hendak membawa bocah ini ke perkumpulanku. Kau pikir bagaimana sehabis berkata kembali ia memperdengarkan ketawanya yang nyaring. Rase genit, setan Cilik ini sikapnya dingin. Hatinya pun dingin. Dia merupakan barang yang enak dilihat, tetapi tidak enak dimakan. Perkataan si iblis wajah singa sesungguhnya ada sangat tajam dan mengandung ejekan terhadap dirinya wanita centil itu. Tetapi Chin Bienio tidak menunjukkan perubahan sikap apa-apa, malah ia menyahut dengan suaranya yang merdu. Hal ini tidak perlu kau turut campur. Kami sebagai ketua dari suatu perkumpulan, juga harus melaksanakan setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Hari ini, biar bagaimana bocah ini pasti akan kami bawa. Siapa yang mau coba-coba merintangi kami ingin melihat sampai di mana tingginya kepandayan orang itu. HMM, aku si orang tua terhadap kesukaan dalam hal makan nyali manusia, tidak peduli nyalinya laki-laki atau wanita, aku anggap serupa saja. Wajah Chin Bienio lantas berubah. Ia lantas berkata, Dengan memandang persahabaran dengan suamiku almarhum, aku sebetulnya masih hendak mengindahkan dirimu. Tetapi nyatanya kau adalah seorang yang tidak kenal budi. Aku Chin Bienio nyalinya ada panas laksana bara. Tetapi kerasnya seperti baja. Barangkali tidak biasa masuk ke rongkonganmu. Yu Chie Chong yang mendengarkan pembicaraan mereka berdua telah memperebutkan dirinya, dalam hati merasa sangat gemas. Tetapi apa daya? Karena badannya yang bekas terluka parah, sedikitpun ia tidak mempunyai kemampuan. Terutama terhadap wanita yang centil genit itu, bencinya semakin menjadi-jadi. Ia juga mengetahui bahwa keadaan dirinya sendiri saat itu sebetulnya sungguh berbahaya, maka ia tidak dapat memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi hatinya yang keras seperti baja dan sifatnya yang tinggi hati telah membuat ia dapat menghadapi segala kejadian dengan ketabahan, sedikitpun tidak mempunyai rasa takut. Si iblis wajah singa itu yang biasanya memang bersifat buas bagaimana dapat membuat sudah saja tantangan Chin Bienio? Maka saat itu juga ia lantas mengeram serta maju dua langkah, dengan matanya yang buas ia membentak. Rase genit. Apa benar-benar kau hendak mencari kematian? Ucapan si iblis wajah singa itu yang selalu mengatakan Chin Bienio sebagai rase genit, apalagi hadapannya begitu banyak orang, betapapun tebalnya muka Chin Bienio, juga tidak biasa tinggal diam begitu saja, maka sikapnya lantas berubah, dengan suara ketusia menjawab. Iblis tua, kau jangan sombong, boleh coba-coba saja suasana di tepi danau itu kembali menegang. Si iblis wajah singa kelihatan berjingkrat-jingkrat bahna gusarnya, tetapi selagi hendak bergerak, tujuh orang tua dan tiga laki-laki kuat serta dua orang muda dengan satu gadis baju merah dengan cepat sudah bergerak, maju berada di sampingnya Chin Bienio. Dua di antara ketujuh orang tua itu adalah Pang Chu dari Chien Pang dan Ban Siu Pang. Barisan yang demikian kuatnya itu mau tidak mau membuat. Juga oleh karena pernyataan Chin Bienio itu, telah membuat beberapa kawanan iblis yang ada di dalam rombongan orang banyak itu, masih mengandung harapan terhadap mustika Guliong Kau yang sangat mujijat itu. Beberapa pasang metu yang kejam, kini mulai ditujukan kepada dirinya Yo Chie Chong. Maksud biadab dan nafsu serakah yang melebih binatang buas itu, sesungguhnya sangat menakutkan. Chin Bienio dan kedua Pang Chu yang semula bermaksud hendak membinasakan dirinya Yo Chie Chong, karena mencurigai anak muda itu sebagai keturunannya Yo Chie Hoan, mengapa sekarang tidak membiarkan si iblis berwajah singa turun tangan terhadap anak muda itu? Ini bukannya merupakan suatu teka, teki. Keserakahan hati manusia memang tidak ada batasnya. Di suatu pihak hendak membinasakan jiwanya, tadi di lain pihak menginginkan mustika di perutnya. Chin Bienio dapat menebak maksudnya yang keji dari si iblis tua wajah singa, ada suatu bukti, ia sendiri juga memang mempunyai maksud yang serupa. Yo Chie Chong kini telah dijadikan sasaran. Suatu usaha pembunuhan yang keji dan menakutkan akan terulang lagi. Kawanan manusia yang berhati iblis itu akan memperlakukan Yo Chie Chong seperti halnya mereka memperlakukan mahluk ajaib Gu, Leong, Kau tadi. Mereka akan berusaha dengan segala daya upayanya untuk mencapai maksudnya mendapatkan barang ajaib itu. Di antara orang banyak itu ada juga yang masih mempunyai prikemanusiaan, orang-orang itu kini perlahan-lahan bubarak meninggalkan tempat yang seperti neraka itu, meskipun di antara mereka ada juga yang mengandung maksud hendak mendapatkan benda mujijat itu, tapi masih merasa segan untuk memblek perut manusia hanya sekedar untuk memenuhi keserakahannya hati sendiri. Orang, orang yang saat itu masih berada di tempat tersebut, sudah tentu ada serombongan kawanan iblis yang masih menginginkan benda tersebut. Satu kecualian hanya terhadap dirinya Tian San Leong Li saat itu ia masih nampak bingung, ia tidak mau meninggalkan tempat tersebut, entah kekuatan apa yang membuat ia tidak tega meninggalkan dirinya si pemuda bersikap dingin yang keadaannya sudah sangat payah itu. Chin Bian Nio dan dua pangcu serta para pembantunya, yang sudah sekian lama berhadapan dengan si iblis berwajah singa, akhirnya Chin Bian Nio malah yang membuka kesunyian dari suasana tegang itu. Setelah perdengarkan suara ketawanya yang genit, matanya memandang kedua pangcu yang berdiri di kedua sisinya sejenak, kemudian perintahkan kepada para pembantunya. Koma kalian boleh mundur dulu. Gadis baju merah yang dipanggil Kia Ujie itu menggerendeng sendirian, nampaknya merasa kurang senang, dengan sikapnya ogah, ogahan ia terpaksa undurkan diri, yang lantas diikuti oleh kedua pemuda baju ulu. Saat itu Yojie Cong masih rebah menggeletak di tanah, darah yang mengalir dari mulut dan hidungnya sudah membeku. Entah masih hidup atau sudah binasa, tapi yang terang ialah sedikit pun tidak kelihatan ia bergerak. Setelah mengundurkan orang, orang, Chin Bian Nyo lalu berkata pula kepada si iblis berwajah singa. Koma apakah kau bersedia menerima suatu usulku? Iblis berwajah singa itu tahu bahwa di antara orang banyak yang kini berada di tempat itu, hanya wanita ini yang paling sulit dilayani. Selain centil genit dan kejam buas, ia juga mempunyai banyak akal. Dan sekarang entah akal muslihat apalagi yang hendak diajukan. Maka seketika itu ia lantas menjawab dengan suara dingin. Koma usul apa coba sebutkan? Koma kau kau sudah bertekad bulat hendak mendapatkan benda mujijat? Koma benar. Koma apakah sudah berkeputusan dan tetap hendak memblek perutnya setan cilik ini, untuk mengambil mustikanya? Koma NG. Koma jikalau kami tidak turut campur tangan? Koma itu ada kecerdikan kalian si iblis memotong. Chin Bia Nio bersenyum simpul, ia berkata pula sambil menunjuk orang, orang sekitarnya. Koma sudahlah kau memikirkan, bahwa kecuali aku dan kedua Pangcu, masih ada banyak sahabat dari dunia Kang, Owe yang datang untuk turut merebut benda gaip itu? Dan apakah mereka membiarkan anak muda itu begitu saja? Ucapan ini benar, benar sangat lihai sampai si iblis yang ditanya demikian lantas melongo seketika lamanya tidak mampu menjawab. Andai kata bertempur satu, persatu, kawanan iblis yang berada di situ, mungkin semua bukan tandingan si iblis berwajah singa, tapi jika men keroyok, ini lain soalnya. Pada saat itu, matanya semua kawanan iblis yang ada di situ dari dirinya Yo Chie Cong telah dialihkan ke arah si iblis berwajah singa dan Chie Bia Nio. Cuma dua orang yang sikapnya terhadap Tu Chie Cong harus dikecualikan. Satu adalah si gadis baju merah, sikapnya nampak sangat gelisah. Barangkali, pemuda dengan wajah dingin kecut itu, sudah mendobrak pintu hatinya. Yang lain adalah Tian, San Leong, Li, ia sangat bingung. Seolah-olah ada pengaruh gaib yang mendorong padanya, kau harus menolong anak itu, kau tidak boleh membiarkan dia di blek perutnya oleh kawanan iblis. Tapi saat itu kawanan iblis sudah pada bersiap untuk turun tangan, di samping itu masih ada lagi Chin Bia Nio dan kedua Pang Chu, yang juga ada mengandung maksud hendak membinasakan dirinya pemuda itu, taruh kata kepandainya Tian, San Leong, Li sangat luar biasa, tapi kalau mau merebut jiwanya pemuda di bawah ancamannya begitu banyak musuh, sesungguhnya bukan soal memudah. Si iblis berwajah singa sesungguhnya ada manusia yang sangat kejam ganas dan buas, setelah mendengar keterangan Chin Bia Nio, hanya nampak terkejut sebentar, kemudian matanya menyapu para kawanan iblis lainnya, lantas pendengarkan suara ketawanya yang menyeramkan. Koma tadi kata tidak akan campur tangan demikian tanyanya kepada Chin Bia Nio. Koma jawabnya Chin Bia Nio singkat. Koma apa kau dapat menguasai kedua Pang Chu? Koma kau rupanya terlalu memandang rendah kepada Chin Bia Nio. Koma NG kau dan kedua Pang Chu tanpa sebab akan melepaskan kesempatan yang sukar diketemukan ini? Koma tidak kecewa kau menjadi jago untuk satu masa, dugaanmu sedikit pun tidak keliru. Koma apa syaratnya? Koma kau harus melakukan pembedahan anak itu dan mengambil mustikanya di hadapan aku dan kesua Pang Chu. Si iblis itu setelah berpikir sejenak, lalu menjawab sambil ketawa. Koma kau anggap aku si tua bangka sebagai anak-anak umur tiga tahun saja. Koma apa artinya? Koma kau hendak menggunakan tenagaku, mengundurkan semua orang kuat yang berada di sini, kemudian kau akan menggunakan ketika selagi aku kehabisan tenaga, lantas turun tangan bersama kedua Pang Chu itu, betul tidak? Koma kau telah mengukur jiwa orang dengan jiwanya orang rendah. Kita sebagai ketua dan Pang Chu dari perkumpulan besar, di dalam kalangan Kang, oh bukan orang, orang yang tidak ada nama. Rasanya belum sampai berbuat begitu rendah seperti apa yang kau ucapkan. Koma kalau begitu mengapakah suruh aku melakukan perbuatan itu di depan kalian? Koma setan cilik itu dengan aku kedua Pang Chu seolah-olah air dengan api. Maksudnya supaya kau melakukan pembedahan perutnya anak itu di hadapan kita, hanya mengharap bisa menyaksikan dengan matu kepala sendiri kematiannya setan cilik itu. Koma benar. Koma hektometer apa? Para kawanan iblis yang lainnya saat itu agaknya sudah tidak sabar lagi. Pertama-tama adalah si tiga cebol dari Kiong Le yang bertindak lebih dulu, dengan kecepatan bagai kilatia menyerbu dirinya Yo Chie Cong. Selanjutnya sepasang penjahat dari Lembong, empat setan dari Pak Bin, si Garuda kepala botak dari Bukit Konia bertuju juga pada bergerak mengikuti jejak si tiga cebol. Pertempuran sengit lantas dimulai. Tiga cebol dari Kiong Le itu belum sampai kakinya menginjak tanah, sudah disambut oleh Tian San Liyong Li dengan serangannya yang amat dasyat. Tiga cebol itu tidak menduga kalau Tian San Liyong Li bisa turun tangan secara demikian mendadak, selagi badan mereka masih berada di tengah udara, angina kuat sudah kuat menyambar dirinya, maka lantas buru-buru jumpalitan di tengah udara dan melayang turun setombak lebih jauhnya. Si iblis berwajah singa mengeluarkan geramnya yang sangat hebat, ia maju beberapa langkah, kemudian melancarkan serangannya tangan yang tepat menghalangi majunya tujuh iblis di belakangnya tiga cebol. Tujuh iblis itu terpaksa harus menarik diri masing-masing secara mendadak. Kedua pihak sekarang saling berhadapan. Hanya Qin Bienio dan kedua pangcu itu yang berdiri sebagai penonton sambil bersenyum puas. P-A-N-G-C-U dari Cie In Pang Li Bun Hao, pangcu dari Ban Siu Pang, Tio Fan dan Ketua Pek Leng Hwe E Qin Bienio bertiga selain berdiri sebagai penonton, bahkan kadang-kadang memberi anjuan kepada kedua pihak yang bertempur. Akal muslihatnya Qin Bienio ini sesungguhnya sangat jahat. Ia menganjurkan si iblis berwajah singa supaya bertempur mati-matian dengan para iblis lainnya, tidak peduli pihak mana saja yang menang, ia bersama kedua pangcu yang akan memungut hasilnya. Tian San Leong Li namanya sangat terkenal di dunia Kang Ong sebagai satu pendekar wanita yang tinggi sekali kepandainya ilmu silatnya, terutama ilmu pedangnya. Dan ia sekarang telah turun tangan membela Yo Chie Ye Chong, Qin Bienio dan kedua pangcu tidak usah berhadapan sebagai musuh dengan pendekar wanita itu. Qin Bienio sudah berhasil dalam usahanya hendak menyingkirkan dirinya bocah yang dicurigai itu dengan menggunakan tenaganya para iblis itu. Karena golok maut sudah muncul di dekat situ, yang mengambil jiwanya si buli-buli arak berwajah burung, siapa berani pastikan kalau pemilik golok maut itu tidak berada di bukit kengsan ini maka Pek Leng Hue, Cie In Pang dan Ban Siu Pang harus menyimpan tenaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Dengan berdasarkan perhitungan kepentingan sendiri, maka tercapailah suatu perjanjian antara pihak Qin Bienio dan kawannya dengan pihak si iblis berwajah singa. Sementara itu, apakah perjanjian itu dapat dipertahankan terus atau tidak itu ada lain soal. Mari sekarang kita balik lagi kepada tiga si cebol dari Qiong Li yang ditahan serangannya oleh Tian San Li Yong Li. Yang tertua dari tiga cebol itu ialah Wiayu Liang, saat itu matanya yang sipit lantas didelikan, dengan suaranya yang kerasis berkata. Komatian San Li Yong Li yang menganggap dirinya sebagai pendekar budiman, apakah juga kepingin mendapat bagian? Komatian San Li Yong Li yang menganggap dirinya sebagai pendekar budiman, apakah juga kepingin mendapat bagian? Koma aku tahu ihang cuma tahu berbuat apa yang aku harus buat. Aku minta supaya kalian bertiga suka kembali kepada kebenaran, perbuatan yang melanggar pri kemanusiaan ini, tidak dapat diizinkan oleh Tuhan dan manusia jawab Tian San Li Yong Li. Si cebol kedua Chong liat lantas menyahut sambil ketawa dingin. Koma kita bertiga cuma tahu ambil apa yang harus kita ambil tidak mengerti peraturan kebudahan. Kau Tian San Li Yong Li jauh-jauh datang kemari, apa perlunya masih berpura-pura berlaku sebagai orang budiman? Koma dibawah sepasang mataku seorang Sipto, tidak mengizinkan manusia kawanan buas melakukan perbuatan buas. Koma kau Tian San Li Yong Li sesungguhnya terlalu tidak memandang macu kepada lain orang. Kita bertiga sodara bukannya orang yang mudah diperhina, kalau kau tahu diri, lekas kau mundur untuk menjaga nama baik dan mukamu di kemudian hari kata Weebuli yang sambil kedip-kedipkan matanya yang sipit. Koma benda ajaib yang muncul dari bumi atau langit, sudah tahu sendiri siapa yang berhak memilikinya, hanya orang yang berjodoh yang bisa memiliki benda tersebut. Merebut dengan akal atau dengan kekerasan, akan merupakan bencana sebaliknya membawa bahagia. Apalagi membeda perut orang itu ada perbuatan yang melanggar undang-undang ketuhanan. Si cebol yang ketiga Wan Hang Hang lantas menyahut sambil ketua aneh. Koma Tian San Li Yong Li memang baik hati, cuma sayangkah sudah salah lihat orang. Koma apa kalian bertiga pasti hendak turun tangan terhadap pemuda itu? Koma memang begitu. Koma boleh coba. Koma baik sahutnya berbareng. Tiga orang cebol itu lantas turun tangan berbareng menyerang Tian San Li Yong Li. Kekuatan dari tiga orang cebol itu sesungguhnya tidak boleh dipandang ringan, serangannya seolah-olah gelombang laut yang datang menggulung. Tapi Tian San Li Yong Li cuma ganda ketawa, lalu ulur tangannya satu tenaga lunak meluncur keluar, hingga kekuatan tenaga keras yang dilontarkan oleh ketiga orang cebol itu lantas lenyap tanpa bekas. Tiga manusia cebol itu berubah wajahnya semua. Setelah saling memandang sejenak, Wee Bu Liang mundur setindak, lalu melancarkan serangan dengan kedua tangan, angin kuat telah menyambar ke arah Tian San Li Yong Li. Berbareng pada saat itu, si lojie atau si cebol kedua ciong liat mendadak merabu dari bawah ia menggunakan kaki dan tangannya, menyerang kaki bagian Tian San Li Yong Li. Serangannya itu dilakukan secara ganas sekali. Losam atau cebol yang ketiga wanhanghang badannya melesat tinggi, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya menyambar muka lawannya. Tian San Li Yong Li badannya melesat miring untuk mentingkirkan serangan ciong liat yang ditujukan kepada kakinya tangan kirinya melanjutkan satu serangan untuk menyambuti serangannya Wee Bu Liang, sedang tangan-tangannya balik menyambar tangannya wanhanghang. Setelah mendengar suara beruk, Wee Bu Liang terpental tubuhnya, dan wanhanghang yang menampak tangannya hendak disambar, lantas buru-buru narik kembali tangannya, sedang ciong liat yang serangannya mengenakan tempat kosong juga lantas melayang turun ke tanah. Si tiga cebol itu dengan kekuatannya tiga orang masih tidak berdaya menghadapi Tian San Li Yong Li, dalam gusarnya lantas menyerbu berbareng. Di lain pihak si iblis berwajah singa sudah mulai mengebrak dengan empat setan dari Pak Bin, Pak Bin Sikwawi. Empat orang yang mendapat julukan empat setan itu dengan gerak ilmunya seperti setan gesit dan lincahnya, ternyata bisa bekerja sama dengan rapat dan baik sekali, hingga si iblis wajah singa hampir tidak berdaya sama sekali. Masih ada sepuluh orang-orang kuat dari golongan hitam yang berdiri sebagai penonton, ketika menampak dalam medan pertempuran itu telah berlangsung pertempuran dasyat dari dua rombongan, telah menganggap kedua itu ada kesempatan yang paling baik bagi mereka, maka dengan berbareng lekantas menyerbu yo chie chiong. Tapi dua penjahat dari lembong dan si garuda kepala botak yang berdiri menonton si iblis wajah singa bertarung, ketika menampak perbuatan pengecut itu lantas melesat berbareng, untuk merintangi majunya orang-orang tersebut. Suara jeritan ngeri lantas terdengar dari sana sini, di tanah lalu terkapar bangkainya enam orang yang menjadi korban serangan lawannya. Sisanya buru-buru mundur secara teratur. Kedua penjahat dari lembong dan garuda kepala botak yang begitu turun tangan lantas minta korban enam jiwa dan mengusir mundur sisa yang lainnya, dengan berbareng telah melayang turun tidak jauh dari yo chie chiong menggeletak. Pada saat itu, apabila kedua penjahat dari lembong itu turun tangan, sudah tentu akan dihalangi oleh garuda kepala botak dari bukit konia. Sebaliknya apabila si garuda kepala botak turun tangan, juga akan dirintangi oleh dua penjahat dari lembong. Dalam keadaan demikian, tiga iblis itu jadi berdiri saling memandang dan memikirkan kera bagaiman tentangan. Tian San liong liang menyaksikan keadaan demikian, diam-diam merasa gelisah, dengan cepat ia lantas menghunus pandangnya, dengan segerakan yang sangat hebat ia berhasil mendesak mundur tiga orang cebol yang melakukan serangan secara kalap. Kemudian jago bertina dari Tian San itu melesat ke sampingnya yo chie chiong. Dua penjahat dari lembong dan si garuda kepala botak bertiga menjadi terjengang. Iblis wajah singa yang mengkhawatirkan mangsanya didahului oleh orang lain, lantas timbul pikiran buasnya. Dengan kekuatan tenaga penuh yang demikiannya, ia lantas mengirim serangannya yang paling ganas kepada lawannya. Salah satu dari empat setan yaitu yang paling tua adalah orang yang pertama-tama menjadi korbannya. Setan sial itu setelah keluarkan jeritan ngeri, badannya terpertal sejauh tiga tumba lebih dan tidak bisa bangun lagi. Tiga orang kawannya yang menyaksikan keadaan demikian lantas pada berdiri terpaku dengan kertak gigi. Iblis wajah singa masih belum merasa puas hatinya, dengan kecepatan bagaikan kilat kembali ia menyerang setan ketiga yang berdiri di ujung kanan. Setan itu sudah kena tersambar badannya, kedua setan yang lainnya dengan mata beringas menterang berbareng dari kanan dan kiri. Iblis wajah singa sambil menggeram hebat dengan menggunakan tubuhnya setan ketiga yang sudah berhasil ditangkap olehnya untuk memapaki serangan setan kedua dan kemudian memutar balik tubuhnya menyambuti serangan setan keempat. Sebentar lalu terdengar suara jeritan ngeri, kepalanya setan ketiga telah hancur remuk karena digunakan untuk memakai serangan kawannya sendiri. Berbareng pada saat itu, serangan setan keempat telah beradu dengan kekuatan dari si Iblis wajah singa yang dipakai untuk menjabuti serangan tersebut. Kesudahnya, setan keempat itu rubuh terduduk di tanah, sedangkan si Iblis berwajah singa juga terpental mundur lima tumba. Setan kedua yang tidak menduga-duga bahwa lawannya ini akan menggunakan tubuhnya setan ketiga menjabuti serangannya tadi, maka ia sudah tidak sempat menarik serangannya kembali, sehingga seng kawan itu harus menjadi korban dari tangannya sendiri. Dalam gusar dan sakit hatinya, ia lantas maju menyerang lagi secara dekat. Maka ketika si Iblis wajah singa baru saja bisa tancap kaki, serangan setan kedua sudah sampai. Iblis wajah singa itu pendengarkan suara ketawanya yang aneh tangan kanannya melancarkan satu serangan yang hebat sambil menggeser maju badannya. Sementara itu, lima jari tangan kirinya yang runcing tajam menghantam badannya setan kedua. Setan kedua itu badannya telah terpental mundur beberapa tindak karena serangannya si Iblis wajah singa tadi, siapa punya jari tangan terus membayangi menghantam serangan total, serangan luar biasa dasyat. Si Iblis wajah singa tidak keburu mengegos maka setelah keluarkan seruan tertahan, mulutnya lantas menyemburkan darah, tubuhnya mundur terhujung-hujung. Tetapi berbareng tubuhnya si setan kedua dan ditarik sehingga badannya terbelah menjadi dua bagian dan isu perutnya berhamburan di tanah. Semua orang pada bergidik menyaksikan perbuatan si Iblis wajah singa itu. Sehabis membereskan setan kedua, Iblis itu menghampiri si setan keempat yang masih duduk di tanah. Si setan keempat mendadak lompat bangun, setelah mengawasi mayat ketiga saudaranya, lantas berseru dengan suara memilukan hati. Koma Iblis tua, kembalikan ketiga nyawa saudaraku kegusarannya meluap dari takeran, mukanya berubah puas. Ia lalu mengerahkan ilmu simpanannya yang paling ampuh untuk menyerang musuh. Tangan kanannya mendadak melebar menjadi besar, kemudian berubah menjadi hitam. Di tengah-tengah telapakan tangannya itu ada timbul satu bundaran seperti bola sebesar manggok. Si Iblis wajah singa adalah seorang yang sudah mempunyai banyak pengalaman. Begitu melihat, segera juga ia mengerti bahwa setan keempat ini bermaksud hendak mengadu jiwa dengannya dan telah mengerahkan serangan simpanannya yang dinamakan Tok Tijang Kui Chian. Tipu Tok Tijang Kui Chian ini adalah tipu yang menggunakan seluruh kekuatan dan darah yang dipusatkan ke telapak tangan, kemudian membuat pecah kulitnya sendiri, sehingga dari kulitnya itu menyemburkan darah laksana anak panah yang terlepas dari busurnya. Semburan itu dapat mencapai jarak satu tumba lebih sekalipun badannya berbadan seperti besi juga jika terkena serangan darah itu bisa tembus. Tetapi bagi si penyerang sendiri, juga akan binasa karena kehabisan tenaga dan darahnya, maka ilmu ini merupakan ilmu serangan yang paling kejam. Setan keempat itu karena melihat ketiga orang saudaranya sudah binasa semua di tangannya si Iblis wajah singa dan hanya ketinggalan dia seorang diri yang masih hidup, maka ia telah memilih jalan yang terhir ini. Si Iblis wajah singa yang mengetahui maksud lawannya itu hatinya diam-diam juga terkejut, maka telah hurungkan gerakannya menyerbu lagi. Telapakan tangan si setan keempat yang melambung seperti bola tadi, tiba-tiba telah pecah dan menyemburkan darah menyerang ke arah si Iblis wajah singa. Betapapun ganas dan buasnya si Iblis wajah singa, juga tidak akan berani pertaruhkan jiwanya sendiri untuk menjabuti serangan yang nekat itu. Dalam kagetnya ia lantas melompat nyamping ke kanan apa mau sekalipun ia sudah bergerak sangat gesit, sehingga bagian anggota badan terpenting dapat dihindarkan dari serangan tersebut, tetapi tidak urung daun pelinga kirinya sudah terkena semburan darah itu dapat copot jatuh, sedangkan pundak kirinya juga berlubang mengeluarkan darah segar. Berbareng dengan itu tubuhnya si setan keempat juga lantas rubuh untuk tidak bangun kembali. Iblis wajah singa itu lolos dari bahaya matanya kelihatan lebih buas ya lalu menghampiri mayat setan keempat. Dengan tangan kirinya ia merobek baju setan keempat tangan-tangannya lalu ditancapkan ke dadanya sebentar kemudian nyalinya si setan keempat sudah berada di tangannya nyali yang masih bertekesan darah itu lantas dimasukkan ke mulutnya. Perbuatan iblis wajah singa telah mengejutkan semua orang yang memiaksikan dan berdiri bulu Roma. Si iblis wajah singa telah menghilangkan nyali setan keempat lantas melompat ke arah Tian San Leong Li. Hampir bersamaan pada saat itu tiga orang pendekar dari Kiong Lei juga menyusul. Pada saat itu keadaan kembali menegang. Tian San Leong Li tampaknya sedang berpikir keras karena pada saat itu Yo Chi Ye Chong masih dalam keadaan pingsan, jika ia tidak berhasil melindungi tentu saja sangat berbahaya. Dengan kekuatannya sendiri untuk menghadapi kawanan iblis mungkin tidak menjadi soal tetapi hendak menolong dirinya Yo Chi Ye Chong yang sudah hampir mati itu keluar dari tempat yang berbahaya itu benar-benar merupakan satu persoalan yang sangat sulit. Si iblis wajah singa yang saat itu mulut dan badannya penuh dengan darah manusia dengan suara bengi selantas membentak. Koma siapa yang tahu gelagat, lekas mundur. Dua penjahat dari Lembong, tiga pendekar dari Kiong Lei dan si Garuda keapala botak dari Bukit Konya, meskipun mereka merasa juri terhasap keganasan iblis tua itu, tetapi tidak ada seorang pun yang mau mundur. Sedangkan Tian San Leong Li sambil memegang rat-rat pedang mengawasi kawanan iblis itu tanpa berkedip. Di samping itu di luar sejarah kira-kira lima tombak jauhnya orang-orang dari Pek Leng, Cie In Pang dan Ban Siu Pang dengan sikap yang tenang menyaksikan semua kejadian yang terjadi di tempat itu. Seolah-olah kejadian itu tidak ada hubungannya dengan mereka sendiri. Selain daripada itu, di tempat sejauh kira-kira sepuluh tombak masih ada banyak orang-orang kuat dari golongan hitam dan putih yang hendak menghentikan berakhirnya peristiwa yang mengenaskan demikian. Di antaranya, ada juga yang bermaksud hendak mencari untung dalam kekeruhan itu. Yu Chie Chong yang lama pingsan perlahan-lahan telah terlihat membuka matanya, ketika kedua matanya berbentrokan dengan berapa pasang metu kawanan iblis yang buas-buas itu, diam-diam merasa bergidik sendirinya, ia insyaf dirinya ada dalam bahaya. Ketika melihat Tian San Leong Li ada di situ, siapa pernah memberikan obat padanya waktu ia terkena serangan orang-orang ganas, sedang berdiri di sampingnya dengan pedang terhunus, dalam hatinya diam-diam merasa bersyukur. Ia berpikir, siapakah wanita pertengahan umur itu mengapa terus-terusan memperhatikan diriku yang sangat asing dan sebagai anak piatu yang tidak mempunyai sanak keluarga apakah ia mampu menghadapi kawana iblis itu semua jika aku Yu Chie Chong tidak binasa, aku nanti akan membalas budinya yang besar ini. Karena kesannya yang sangat baik itu, maka ia lantas mengawasi Tian San Leong Li sambil tersenyum. Justru senyuman itu telah membuat goncang hatinya Tian San Leong Li. Tekadnya bertambah bulat untuk menolong dirinya anak muda itu. Ia merasa bahwa dari dirinya anak muda ini ia akan mendapat sedikit hiburan untuk hatinya yang terluka. Si iblis wajah singa ketika melihat gertakannya tidak ada seorang pun yang menggubrisnya, timbul pula hati ganasnya. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba ia memutar kedua tangannya dan menyerang ke arah dua orang penjahat dari lembong. Iblis tua wajah singa ini meskipun adatnya kejam dan buas, tetapi ia bisa bertindak sangat hati-hati. Ia telah memperhitungkan masa-masa dari kekuatan lawan-lawannya, maka lantas mengambil keputusan hendak merubuhkan satu demi satu. Dengan adanya Tian San Leong Li di situ, beberapa orang itu tentunya tidak berdaya mendapatkan dirinya Yeo Taichong. Maka ia mau membereskan lawannya yang kuat satu persatu dulu, setelah itu baru menghadapi Tian San Leong Li. Tetapi dua penjahat dari lembong itu juga bukannya orang-orang sembarangan, bahkan kekuatan mereka berdua masih berada di atasnya kekuatan empat setan dari Pak Bin. Ketika mereka dijadikan sasaran pertama oleh si iblis wajah singa, sambil keluarkan ketawa dingin, kedua-duanya lantas mengeluarkan tangan mereka untuk menjabuti serangan si iblis tua wajah singa itu. Karena masing-masing pada mendendam maksud untuk membinasakan lawannya. Maka setiap serangan telah dilancarkan dengan sepenuh tenaga dan ganas. Sementara itu, di pihaknya tiga orang pendek dari Kiong Lei, ketika menyaksikan kejadian itu mereka bertiga lantas menganggap bahwa itu merupakan suatu kesempatan baik yang harus digunakan. Maka setelah satu sama lain memberikan isyarat. Wang Hang Hang tiba-tiba melesat. Tinggi, dengan gerakan burung elang menerkam tajam, lantas menyerbu dirinya Garuda kepala botak. Bersamaan saat itu juga, Wee Bu Liang dengan sepenuh tenaga menerjang Tian San Leong Li, sedangkan Chi Yong Liat juga secepat kilat menyambar dirinya Yo Chi Ye Chong dan melompat ke liar kalangan. Gerakan mereka itu sebenarnya diluar dugaan semua orang. Tian San Leong Li wajahnya berubah seketika, rupanya ia sudah gusar benar-benar. Sambil keluarkan bentakan hebat pedang di tangannya bergerak seperti biang lala, dengan kecepatan luar biasa sebentar saja sudah mengeluarkan serangannya secara bertubi-tubi dengan demikian. Maka serangannya Wee Bu Liang lantas kandas di tengah jalan. Tian San Leong Li merangsek, sehingga Wee Bu Liang seluruh badannya lantas terkurung oleh sinar pedangnya. Mendadak terdengar suaranya Tian San Leong Li yang berseri kena yang selanjutnya terdengar suara di jeritnya Wee Bu Liang, ternyata kanan orang si Wee itu sudah terpapas kutung darah tampak berhamburan di tanah, dan orangnya bergulingan. Dengan tidak mendengar lagi Tian San Leong Li lantas mengejar si cebol kedua, Chi Yong Liat. Sementara itu, si Garuda kepala botak yang diserbu oleh Wan Hang Hang secara mendadak, ternyata tidak berkelit atau tidak menyingkirkan diri dari serangan lawannya, bahkan dengan kedua tangannya ia memapaki serbuannya lawannya itu. Sementara itu, si Garuda kepala botak yang diserbu oleh Wan Hang Hang lantas terpental, dan setelah jumpalitan di tengah udara baru jatuh ke tanah, sedangkan si Garuda kepala botak sendiri badannya juga terhujung-hujung. Si Garuda kepala botak yang dalam golongan hitam paling terkenal dengan kepandaian mengentengi tubuhnya, setelah kakinya berdiri lagi, lalu meledat tinggi ke atas mengejar Wan Hang Hang. Si Iblis Wajah Singa dan kedua orang penjahat dari-dari Lembong, ternyata merupakan lawan yang berimbang. Meskipun kedua pihak sudah berdaya sedapat-dapatnya untuk menjatuhkan lawannya, tetapi untuk sementara tidak ada yang berhasil melepaskan diri dari lawannya, keadaannya ternyata sudah berubah. Ching lihat, si pendek yang kedua, ternyata sudah binasa dalam keadaan terkutung kepalanya, sedangkan pemuda baju kuning, Yo Chie Cong, sudah dikuasai oleh orang-orangnya Pek Leng Hue, dan Ban Siupang. Tian San Leong Li dan lain-lainnya pada berdiri sejarak dua tumbak lebih. Si Iblis Wajah Singa dengan mati beringas lantas hendak menerjang maju. Tetapi sesaat itu mendadak terlihat berkelebatnya satu bayangan putih, Chien Bienio dengan sepasang pedang di kedua tangannya menghadang di depannya Yo Chie Cong, ia masih tetap dengan gusar lantas ia berkata kepada Chien Bienio. Koma Chien Bienio, perkataan muat tadi masih berlaku atau tidak? Koma perkataan apa? Koma setan cilik ini SKSN ku belek perutnya. Meskipun dirinya Yo Chie Cong sudah dikuasai orang, tetapi pikirannya masih terang. Ketika mendengar perkataan si Iblis Wajah Singa itu, bukan kepala ngerasa gusarnya, ia segera mengerti bahwa maksudnya kawanan Iblis itu ialah hendak mengambil mustika dari dalam perutnya. Atas ucapan si Iblis Wajah Singa tadi, Chien Bienio melalu menyahut sambil ketawa. Koma setiap perkataan yang keluar dari mulut kami selalu berharga. Si Iblis tampaknya kegirangan, ia berkata pula dengan suara cemas. Koma apa sekarang juga kau hendak memberikan setan cilik itu kepadaku? Koma ini sangat mudah sekali, cuma sahabat-sahabat dunia Kang Ou yang berada di sekitar tempat ini apakah? Jawab Chien Bienio mengerling ke arah dua penjahat dari Lembong, Garuda Kepala Botak dan lain-lainnya. Belum sampai si Iblis Wajah Singa menjawab mendadak Wiai Buliang si pendek yang tertua menjelak dengan suara gusar. Koma kembalikan jiwa saudaraku lalu ia bersama saudaranya yang ketiga lantas menyerang berbareng pada Chien Bienio. Ternyata si pendek yang kedua Ching lihat, tadi ketika berhasil merebut dirinya Yo Chie Cong dan hendak di bawah kabur telah binasa di tangannya Chien Bienio, dengan demikian Yo Chie Cong juga telah direbut oleh Chien Bienio. Ketika melihat kedua orang cebol itu menerjang, Chien Bienio tertawa terpingkal-pingkal, lantas memutar kedua pedangnya, sehingga pedang itu merupakan tembok yang melindungi dirinya. Kedua orang pendek tadi terpaksa harus melancarkan serangan menggunakan tenaganya dengan sepenuh tenaga. Serangan dari kedua orang pendek itu ternyata sangat hebat sebab mereka sudah berhasil membuyarkan tembok pedangnya Chie Cong juga direbut oleh Chien Bienio, tetapi keduanya juga terpental jauh. Di pihak si iblis wajah singa, setelah permintaannya diterima baik oleh Chien Bienio, pikirnya asal tidak ada orang ketiga yang turut campur tangan, dirinya Yo Chie Cong segera akan terjatuh dalam tangannya, maka seketika itu ia lantas turun tangan membantu Chien Bienio. Tiga orang pendek dari Kiong Li yang sekarang cuma tinggal dua orang lagi, rupa-rupanya mengerti bahwa jika pertempuran dilakukan terus, tidak akan menguntungkan pihaknya sendiri, ketambahan lagi si pendek yang tertua saat itu tangannya cuma tinggal sebelah, maka pengharapan mereka jadi semakin tipis untuk merebut kemenangan. Setelah menyaksikan si iblis wajah singa membantu Chien Bienio, kedua-duanya lalu lompat melesat sejauh setumbak lebih menghindari serangan si iblis wajah singa itu dan lantas silang ke dalam rimba. Si iblis wajah singa tertawa bergelak-gelak, lalu berpaling dan berkata kepada dua penjahat dari lembong, koma apakah kalian masih belum mau lepas tangan? Dua penjahat dari lembong itu mengawasi Chien Bienio dan Tian San Liong Li sejenak, kedua-duanya lantas mundur sejauh sepuluh tumbah. Sementara itu, si Garuda kepala botak juga meninggalkan tempat tersebut. Di situ hanya tertinggal Chien Bienio, kedua pangcu, si iblis wajah singa dan Tian San Liong Li. Yo Chie Cong dengan wajah pucat pasi, kedua tangannya dipegangi oleh orang-orangnya pek. Leng Hwe, saat itu berdiri di tempat sejauh lima tumbak, dengan matanya juga beringasia mengawasi kawanan iblis itu. Si gadis baju merah yang dipanggil Kiao Chie terus menggerak-gerakan pecut lemas di tangannya, sebentar mengawasi Yo Chie Cong yang berada di sampingnya, sebentar lagi mengawasi ke dalam kalangan. Tampak tegas sekali betapa tegang perasaan hatinya, sedangkan pemuda baju ungu itu kelihayan berdiri sebagai penonton dengan perasaan puas. Tian San Liong Li dengan sangat memperhatikan mengawasi Yo Chie Cong sejenak, kemudian telah mengambil suatu keputusan tetap. Dengan keadaan tidak bersuara ia lantas melajang ke arah Yo Chie Cong. Orang-orangnya Pek Leng Hwe yang saat itu menguasai dirinya Yo Chie Cong, kecuali dua orang kuat yang memegang tangannya Yo Chie Cong, masih ada lagi lima orang tua. Kala itu, ketika melihat melesaknya bayangan manusia, lima orang tua itu lantas maju berbareng, masing-masing mengeluarkan serangan tangannya. Tian San Liong Li, sebelum lawan sampai sudah melanjutkan serangan tangannya, maka serangan kelima orang tadi lantas berbentrokan dengan serangan tangannya Tian San Liong Li, dan kelima orang tua itu lantas terpental mundur semuanya. Sebentar kemudian, pedangnya Tian San Liong Li dengan kecepatan kilat sudah menikam ke arah laki-laki yang sedang memegang dirinya Yo Chie Cong. Mendadak suara terang terdengar nyaring, pedang Tian San Liong Li telah terpental miring. Ketika ia melihat siapa orangnya yang mengkis serangannya tadi, ternyata orang itu adalah Chin. Bian Nyo yang dengan sepasang pedangnya sudah berdiri di depannya kedua laki-laki tua tadi dengan wajah merah padam. Terang bahwa ia tadi sudah menggunakan tenaga sepenuhnya untuk mengkis serangan Tian San Liong Li. Yo Chie Cong yang masih terluka parah, Saat itu dirinya dipegangi oleh dua orang laki-laki kuat, tampaknya terus menggigil, sedangkan jidatnya sudah penuh keringat dingin. Ia hanya kuatkan hatinya saja sehingga tidak merintih. Saat itu, ketika menyaksikan Tian San Liong Li telah menolong dirinya lagi, bahkan dengan tidak menghiraukan jiwanya sendiri, hatinya merasa tergerak. Kedua matanya yang sayu telah memancarkan sinar berterima kasih mengawasi Tian San Liong Li, sedangkan dalam hatinya berpikir, wanita pertengahan umur ini kalau dilihat dari wajahnya, seharusnya aku panggil kuo-kuo, bibi, padanya. Jika hari ini aku akan binasa di tangannya kawanan iblis, busi ini rasanya hanya dapat ku bahas di lain penitisan. Chin Dianima kecuali cabul dan centilnya yang sudah sangat terkenal, juga merupakan seorang cerdik juga banyak akalnya. Ketika melihat Tian San Liong Li berkali-kali turun tangan melindungi dirinya Yo Chie Cong, dengan tidak menghiraukan segala bahaya, ia sudah mengetahui bahwa di situ pasti ada sebab-sebabnya maka ia lantas berkata sambil ketawa. Koma To Li Hiya perlu apa campur tangan dalam urusan ini? Koma campur tangan apa dosanya anak ini? Mengapa kalian akan memblek perutnya dan mengambil mustikanya perbuatan jahat yang melanggar hukum dan perikemanusiaan ini? Aku tahu yang tidak boleh tidak harus turut campur tangan jawab Tian San Liong Li tegas. Jawabnya itu telah membuat Chin Bian Nio wajahnya berubah seketika. Pang Cu dari Chie In Pang, Li Bun Hao, tiba celetuk. Koma To Li Hiya, barangkali tidak bermaksud dengan kami berdua Pang dan Pek Leng Hue. Koma dua Pang Pek Leng Hue tidak dapat menggertak orang jawab Tian San Liong Li sambil ketawa dingin. Pang Cu dari Ban Siu Pang. Tio Fan, lantas berkata sambil ketawa bergelak-gelak. Koma sombongnya perkataan To Li Hiya. Koma kalau benar, kau mau apa? Jawab Tian San Liong Li ketus. Tiba-tiba Chin Bian Nio mar mengeser kakinya tiga tindak, tangannya menekan jalan darah Beng Hun Hiya di belakang gegernya Yo Chie Cong. Dengan wajah masih ramai dengan senyuman ia berkata kepada Tian San Liong Li. Koma To Li Hiya barangkali tidak suka melihat bocah cakap ini melayang jiwanya di sini Tian San Liong Li melomo. Yo Chie Cong lantas mementak dengan suara yang serak. Koma Iblis Perempuan, aku Yo Chie Cong menyesal sekali tidak bisa membeset kulitmu dan makan dagingmu. Tian San Liong Li hampir saja meledak dadanya, wajahnya nampak merah padam, dengan suara gusar ia berkata. Koma Pek Leng Hue dan Chie In Pang serta Ban Siu Pang ternyata cuma bisa mengeluarkan perbuatan yang begitu rendah, turun tangan selagi orang tidak berdaya. Apa masih ada muka untuk mengaku sebagai ketua dari partai-partai terbesar dalam dunia Kang O? Chin Bian Nio melepaskan tangannya, ia maju tiga tindak dan kata dengan tenang. Koma menurut pikiran To Li Hiap, urusan ini bagaimana harus kita bereskan? Koma anak ini dengan perkumpulan kalian sebetulnya ada masalah apa mengapa kalian harus membinasakan jiwanya jika memang benar anak ini memang cukup alasannya patut dibinasakan, Maka aku tahu yang akan terlalu tanpa ambil perhuli lagi jawab Tian San Liong Li, mendengar perkataan itu, merah mukanya Chin Bian Nio. Memang sebetulnya mereka tidak punya alasan untuk mengambil jiwa Yo Chie Cong, mereka hanya mencurigakan dirinya pemuda itu ada hubungan dengan golok maut. Tapi karena hal itu ada menyangkut urusan atau peristiwa yang terjadi pada 20 tahun berselang, biar bagaiman tentu mereka tidak dapat menjelaskan. Chin Bian Nio dengan kecantikannya, kegenitan dan akal musliatnya yang banyak, telah merupakan kepala dalam rombongan dari orang-orang Pek Leng Hue, Chie In Pang dan Ban Siu Pang Siu Pang. Saat itu setelah berdiam sejenak, lalu menjawab dengan sangat misterius. Koma urusan ini ada menyangkut urusan pribadi dalam perkumpulan kami, maaf tidak dapat kami beritahukan kepadamu. Koma segala permusuhan dan dendaman dalam dunia Kang O, boleh saja diumumkan secara terus terang, dalam urusanmu ini mungkin ada urusan yang tidak patut diketahui oleh orang lain. Tanda tanya-tanya Tian San Liong Li. Sebetulnya Yo Chie Cong sendiri juga mengerti, tapi ia tidak mau buka mulut, karena jika ia menerangkan dirinya bukan cuma Pek Leng Hue, Chie In Pang dan Ban Siu Pang saja akan membinasakan dirinya, Tapi masih ada banyak lagi manusia iblis yang menakutkan tentunya juga tidak akan melepaskan dirinya. Chin Bian Nyo rupanya merasa jengah, sikapnya yang genit lantas musnah seketika, Toh Wihong, kami ketua dari Pek Leng Hue ada menjungjung tinggi kau seorang pendekar wanita kenamaan, maka selalu bersikap mengalah. Jangankah Uteris mendesak demikian rupa. Aku sekarang tanya hendak kau, hari ini kau hendak terbuat apa demikian tanya gusar. Koma harap kau suka lepaskan anak yang tidak berdosa ini dengan sekuat tenaga yang ada padaku. Tanda seru. Suasana kembali menjadi tegang. Koma dengan memandangmu kamu Tian San Leong Li, bukan tidak bisa kita lepaskan anak ini. Tapi, jawabnya Chin Bian Nyo dingin. Koma tapi bagaimana? Koma orang lain mau mengerti atau tidak kami tidak tahu sahutnya Chin Bian Nyo sambil melirik pada si iblis wajah singa. Koma kalau begitu kau lepaskan dulu orangnya, tentang orang lain mau mengerti atau tidak, ada urusan ku tehui Hang Tian San Leong Li mendesak. Dengan tanpa ragu-ragu Chin Bian Nyo lantas memberi tanda kepada kedua laki-laki yang memegangi tangan Yo Chie Cong, kedua laki-laki itu lantas lepaskan cekalannya. Dan selagi kedua pangcu itu hendak membuka mulut, tapi sudah dicegah oleh Chin Bian Nyo dengan lirikan matanya yang tajam. Sepasang alisnya Kia Ujie yang dikerutkan sejak tadi, kini baru kelihatan terang. Yo Chie Cong dengan badan sepoyongan menghampiri Tian San Leong Li, kemudian berkata padanya dengan suara sangat terharu. Koma Bibito, izinkan aku demikian memanggil dirimu. Terhadap budimu yang begitu besar yang kau lepaskan kepada diriku, aku tidak berani mengucapkan bisa membalas. Tapi aku Yo Chie Cong selama masih hidup, pasti akan ingat terus budimu ini dalam hatiku. Sehabis mengucapkan perkataannya itu, sikap dan wajahnya kembali nampak sangat dingin dan kecut, sedang matanya memancarkan sinar kebencian. Sebutan Bibito itu ternyata sangat mengirangkan hati Tian San Leong Li, sehingga sepasang matanya yang agak layu memancarkan sinar yang menandakan tergoncangnya seng hati. Ia terus mengawasi wajahnya Yo Chie Cong, agaknya sedang mencari-cari barangnya perang yang sudah menghilang dari depan matanya, tapi agaknya juga seperti mengenangkan kepada masa yang sudah lampau. Akhirnya ia berkata sendiri dengan suara perlahan, betapa miripnya anak ini dengan dia.